Jakarta, CNN Indonesia pakar ekonomi senior Faisal Basri, membeber sejumlah akar Masalah perekonomian Indonesia di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Jokomi Menurutnya, hal itu menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bergeming di kisaran 5% Dengan pengecualian pertumbuhan ekonomi di kuartal I2020 sebesar 2,97% Akibat pandemi COVID-19, di sisi lain, ia menilai Jokowi telah bekerja keras membangun ekonomi Indonesia Bahkan, ia menjelajah seantro negeri hingga pelosok tanah air Selain itu, banyak infrastruktur dibangun pada periode Jokowi hingga berbicara langsung bicara Dengan kalangan pengusaha di luar negeri, untuk mempresentasikan sendiri kondisi dan daya Tarik investasi di Indonesia Dengan segala upaya dan kerja keras itu, mengapa? Pertumbuhan justru melemah dibandingkan periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Pertumbuhan ekonomi selama 2015-2019 hanya 5%, jauh dari target ia yang dia canangkan Sebesar 7%, tulis Faisal Basri dalam artikel bertajuk anti-klimaks keberhasilan Ekonomi Presiden Jokowi, II, dikutip dari situs miliknya, Minggu, 26.7 Lihat juga, jurus testing masal Faisal Basri untuk Jokowi lawan resesi menurutnya, akar masalah Ekonomi di arah Jokowi adalah investasi yang boros Ini tampak dari tingginya angka Incremental Capital Output Ratio, ICOR, dalam 5 tahun terakhir ICOR adalah parameter Ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital atau modal terhadap hasil yang Diperoleh, output Dalam catatan Faisal, sejak era Orde Baru hingga kepemimpinan SBY Rata ICOR Indonesia adalah 4,3 Sedangkan di era Jokowi naik mencapai 6,5 Rinciannya Angka ICOR tercatat sebesar 6,6% di 2015 Lalu 6,4% di 2016 6,4% di 2017 Dan 6,3% di 2018 Pada 2019, angkanya kembali naik menjadi 6,6% Karyawan mengoperasikan alat industri yang dipamerkan dalam Manufacturing Indonesia 2019 DJI Expo, Kemayoran, Jakarta, Rabu, 4 Desember 2019 Pameran tentang teknologi peralatan Industri baik dari dalam dan luar negeri tersebut berlangsung 4-7 Desember 2019 CNN Indonesia Adiwi Caksono Pameran Manufacturing Indonesia yang ke-30 ini diikuti oleh 1.500 peserta dari 39 negara seperti Jepang, Amerika Serikat, Belanda, Brazil, China, Inggris, Italia, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Singapura, Swiss dan lainnya Deretan Produk dan terobosan teknologi khususnya yang mengadopsi teknologi informasi dan Komunikasi seperti Internet of Things, EO, Cloud Computing, Artificial Intelligence, Mobility Virtual, Augmented Reality dan Big Data juga dihadirkan Riset M.C.K.I. mengungkapkan bahwa industri 4.0 memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor Manufaktur di Indonesia Penerapan digitalisasi pada industri akan mendorong pertambahan Hingga 150 miliar dolar Amerika atau sekitar Rp. 2100 triliun lebih atas hasil ekonomi di 2025 CNN Indonesia Adiwi Caksono, ilustrasi peralatan manufaktur, CNN Indonesia Adiwi Caksono Selain tertinggi sepanjang sejarah, Icor Indonesia juga tertinggi di Asia Tenggara Sebagai perbandingan, Icor Filipina pada 2018 sebesar 3,7, Thailand 4,5, Malaysia 4,6, dan Vietnam 5,2 Berarti, untuk menghasilkan tambahan satu unit output yang sama, di era Jokowi Butuh tambahan modal 1,5 kali lipat dari pemerintahan sebelumnya, paparnya Faisal justru Menilai kinerja investasi pada era Jokowi tidak turun atau jeblok? Memang, pertumbuhan Investasi sempat turun di bawah pertumbuhan produk domestik bruto, PDB, pada 2019 Lihat Juga, Faisal Basri sebut terawan harus dipecat akan tetapi, ia menengarai ini terjadi Lantaran 2019 adalah tahun pemilu serta kebetulan angka pertumbuhan pembentukan modal Tetap bruto, PMTB, serupa, yakni 4,45% Oleh sebab itu, ia menilai jika diagnosa Jokowi bahwa investasi belum mendang sehingga ekonomi hanya bertahan di 5%, adalah Keliru Presiden Jokowi Dodo menudih investasi lah yang jadi biangkeladi pertumbuhan rendah Padahal, sebagaimana telah diuraikan panjang lebar di atas kinerja investasi Indonesia sangat tidak mengecewakan imbuhnya Akar masalah selanjutnya adalah investasi Kurang berkualitas Faisal menuturkan investasi di Indonesia didominasi dalam bentuk